Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Takaki Nakagami mengatakan Luka Marini menjadi referensi baru Honda Takaki Nakagami, rider dari tim LCR Honda mengatakan Luka Marini sebagai referensi untuk Honda tahun 2024 ini Nakagami dan pembalap Honda lain yang berada dalam performa yang sangat buruk Pembalap Jepang itu memuji Luka Marini yang meski kesulitan untuk meraih poin Namun sumbangan pemikirannya pengembangan Honda menjadi referensi para pembalap RC213V Sepertinya Luka Marini fokus mempelajari bagaimana perilaku motor Tidak peduli dibully, karena Luka Marini hanya mendapatkan satu poin saja Dan Takaki Nakagami melihat perbedaan Marini dengan pembalap lainnya Awal musim ini sangat buruk sehingga bahkan Nakagami yang terkenal dengan setiapun kehilangan kesabarannya Sepertinya pembalap asal Jepang itu tidak menyembunyikan kekesalannya lagi Ia terang-terangan berani mengkritik tim Honda Namun kemudian Nakagami berhasil menenangkan diri Alih-alih mengundurkan diri rider berusia 32 tahun itu justru menunjukkan tanda-tanda positif belakangan ini Sejak berlapan di Katalunya dimana Nakagami finish di depan semua pembalap RC213V lainnya Ia juga memahami bahwa kembali ke posisi terdepan adalah hal yang mungkin meski hanya dalam hal kecil Tak bisa dipungkiri sejak lemang para pembalap Honda kembali berhasil memperkecil gap ke puncak kelas men Bagi dari keterpurukan akibat minimnya persaingan Fakta bahwa Nakagami tidak lagi membalap sendiri tetapi juga bertarung menghadapi rival mark lain Merupakan pertanda baik Nakagami mengatakan Tentu saja kami masih mengalami defisit yang besar Namun senang dengan yang terakhir-akhir-akhir ini Saya mampu mengatur kecepatanku dengan baik dan kecepatannya hampir sama untuk waktu yang sama Saya juga bersaing melawan Jack Miller dan Raul Fernandez Luca Marini membantu tim Repsol Roda menganalisis data para pembalap Oleh karena itu Baik Zoan Zarko dan Nakagami Berspekulasi bahwa Luca Marini membawa perubahan besar untuk Honda Nakagami menghabiskan lebih banyak bersama Luca Marini Pembalap Italia itu mengambil langkah maju di Sensory dan menjadi pembalap Honda terbaik di semua sesi Marini juga unggul dari takat dalam balapan tersebut Namun pada akhirnya harus mengakui kekalahan dari rekan semereknya itu Dengan selisih 0,03 detik Nakagami mengungkapkan Luca Marini membuat kami takjub Dia paling konsisten diantara para pembalap kami dalam latihan Pemahamannya meningkat dan menjadi pembalap referensi bagi kami Dalam balapan dia selalu lebih cepat beberapa per 10 detik terutama di tengah Tapi keunggulanku adalah saya lebih kuat saat melakukan pengereman di dua tikungan terakhir Saya berada di lap tiga terakhir berada di posisi enam belas Saya sangat menginginkan poin terakhir manuver di dukungan terakhir lap terakhir itu sempurna Usai balapan Nakagami mendapatkan poin tambahan berkat dukungan Augusto Fernandez Yang kena lap penalti Rader Jepang itu mengharapkan lebih banyak suku cadang baru dari HRC untuk balapan selanjutnya Sehingga dia bisa membuat langkah kecil berikutnya Dan juga ia memuji luka marini sebagai pembalap referensi Honda saat ini